Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haleluya Yesaya 32 Ayat yang kelima belas Glory God Yesaya 32 Ayat yang kelima belas Mari kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas Maka padang gurun akan Menjadi kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu Akan dianggap Hutan, amin Sampai dicurahkan Katakan sama-sama sebelahmu Katakan ini, sampai dicurahkan Kapal kita roh yang dari apa Dari atas itu Maka dikatakan disini Padang gurun akan jadi Kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu Akan dianggap hutan Iya, dalam konteks kita hari ini Saya mau bilang sama saudara Mungkin ada yang Ya tadi itu Gara-gara macam-macam tadi Yang kita sebut Yang kita dengar Sampai soal Yang lengket-lengket tadi itu Sampai api gak nyala lagi Sampai kering Sampai tandus Kalau saudara baca tadi Dalam kisah Rasul Pasal yang keempat Itu mengatakan bahwa Rasul-rasul para murid Waktu itu saudara Mereka mencerit Kepada Tuhan kembali Dan berkata Tuhan Mereka 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 Mengancam kami Tuhan Mereka teriak Berikan keberanian kepada kami Gak taunya saudara ku Ada beberapa hal yang bikin kita Redup Tadi kita sudah baca Satu Yang paling kuat namanya kemalasan Gitu Yang kedua Apa namanya Kedagingan Itu bahasa sekali Kesombongan Tadi ada macam-macam Ada satu lagi yang bikin kita lagi Macet lagi Namanya Ketakutan Gitu Takut itu Spirit 2 Timotius 1 Ayat 7 Allah berkata Aku Tidak memberikan Kepadamu Apa Roh Ketakutan Ketakutan Normal Normal Itu normal Tapi Ada spirit Yang bisa membuat Engkau rasa takut terus Takut Ada orang Kalau tidak pegang duit Takut Padahal zaman sekarang Orang sudah mulai Tidak pegang duit Halo Itu mulai pegang kartu Itu Haleluya Gesek terus Katanya gitu Nah saya mau bilang sama saudara Orang bisa takut Dimana-mana Nah Gereja Tuhan pada kisah Rasul itu Karena terancam Takut Karena takut Apinya padam Halo Ngerti gak saya Coba lihat sebelahmu Lihat dulu matanya sebentar Ini wajah takut Atau ngantuk Gitu Oh enggak Iya Haleluya Sudah ini yang penting sekali Dan ini Kalau sudah baca Dalam Yesaya 32 Ayat yang ke-15 Sampai Sampai Itu bahasa Kita ini Bahasa Indonesia ini Sampai udah Kayak orang Belanda bilang Sat Sat itu udah Udah lewat Udah Kering sekali Gitu Minyaknya sudah gak ada Sama sekali Wah ini gawat sekali Dan memang Saya mau bilang sama saudara Ini bagus buat kita ketahui Waktu itu Dalam pertemuan doa Di Singapur Tahun 81 81 82 ya So dalam pertemuan itu Ada emak-emak Konferensi doa Satu emak dari Cina Dipanggil Suruh cerita Tentang doa Bagaimana Api Allah Tetap menyala di Cina Emak ini cerita Cerita tentang John Sung John Sung itu Penginjil di Cina Penginjil yang luar biasa Dia lulusan Amerika Dalam perjalanan Dia pulang ke Cina Semua ijazah Dibuang ke laut Dia mau beri buat Tuhan Orang tuanya Cuman menuntut John Sung Kamu yang penting Bisa menyelesaikan studimu Kalau kamu sudah punya ijazah Lu mau jadi apa aja Terserah John Sung berusaha Dan dia mengambil Menyelesaikan studinya Di Amerika Dengan lima titel Terus dibuang semuanya Tuh Ini John Sung ini Terus si orang ini Si emak ini Dibilang gini John Sung itu Bukan sesuatu yang besar Bukan John Sung itu Cuman seperti Korek api yang menyala Itu John Sung Tetapi dia bilang Di Cina sebenarnya Sudah banyak minyak Yang penting itu Minyak Kalau minyaknya banyak Koreknya boleh kecil Tidak pusing Halo Kalau gereja ini minyaknya banyak Pembicaranya siapa saja Kobong mah kobong Menyala terus Amin Haleluya Amin Ayo beri tepuk tangan dulu Haleluya Menyala Karena minyaknya banyak Kalau sudah pergi Kau pompa bensin Itu ada gambar Gambarnya sering pakai simbol Dilarang merokok Halo Sampai rokok yang kecil saja Itu dilarang Apalagi obor Itu dilarang Betul Apa sebabnya Saya mau tanya sama sudah Apa sebabnya Kau harus dilarang seperti itu Karena apa Banyak minyak Gitu loh Api kecil disini Yang dinyalain Cuman disini loh Minyaknya disona Di dalam lagi Bukan pompa bensin loh Bukan alam itu yang paling banyak Yang lainnya itu Cuman sisa-sisa Diselang Saudaraku Tapi karena ini bensin Ini api Bisa kesedot Saudara nyalain disini Bisa ini api yang kecil ini Kesedot Masuk kesana Masuk di pompa bensin Jangan coba-coba deket Bukan hanya keriting Gosong Luar biasa Langsung meledak Hanya karena api kecil Gitu loh Ngerti gak Saudara gue ya Kenapa Karena ada minyak ini Lah hari ini Saya mau katakan Bersara Engkau yang sudah Habis rasanya Sempat macet Sempat males Sempat salah Sempat dosa Sampai hidupmu ini Sudah kayak Padang gurun Sudah muara terus Kotba apapun Susah diterima Karena ini padang gurun Jatuh benihnya Kering lagi Jatuh lagi Kering lagi Bagus di gereja Wah aleluya Pulang Abis Karena marahnya Masih gak bisa hilang Tadi ini diselesaikan Itu harus diselesaikan Gitu Setelah selesai Sampai dicurahkan Kepada kita Royang dari atas Minta Minyak sorga itu Royang dari atas Ngalir Seperti Masmur 133 Kalau kita sudah Diam bersama Dengan rukun Bukan dengan dukun Dengan rukun Amin Haleluya Amin Kita diam bersama Memang kalau saya Sukanya denger lagu itu Kadang-kadang saya ini Bilang sama impu yang bikin lagu itu Kamu lihat kalau bikin lagu itu Lek motong-motong Kata-kataan itu Hati-hati Gitu Itu lagu itu Masmur 133 Kayak apa lagunya Ingat Allah Harun Dan Dan jubah Bayangin Minyak netes jubah turun Kak horror Ngawur ya yang bikin lagu ini Saya bilang ini minyak Bukan urusan jatuh-jatuhnya Bagi aja Waduh Ngerti gak? Hati-hati Pencipta lagu Mesti berdoa banyak juga Supaya motong-motongnya Lagunya itu Jangan salah Saya datang Di Solo Di Solo itu Ada orang Solo disini Saya sering Kodkati keluarga Allah Itu keluarga saya juga Nah saya mau bilang sama saudara Itu sering kali lagu itu Terakhirnya itu Keluarga Kerajaan Allah Itu Itu Pemimpin pujian Mari kita angkat tangan sama-sama Terus dia kode 3 ini Semua angkat tangan Keluarga Kera Keluarga Kera Kerajaan Allah Waduh Motongnya keliru Keluarga Kera semua Hallelujah Hati-hati ya Tapi yang saya mau bilang Dari Masmur 133 itu Itu minyak turun Dari kepala Coba lihat dulu Masmur 133 Kita lihat dulu Masmur 133 Ya Ayat 1 sampai 3 Ayat 1 dulu Nah Dibilang begini Ayat 1 Nah Nyanyian Sarah Daud Sungguh Alangkah baiknya Dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan rukun Suami istri rukun Tadi sudah siang tadi Beres Anak Papa Mama Semua beres Semuanya Aduh indah sekali Antar tim beres Saudara seiman beres Bagus Luar biasa Ini seneng sekali Tapi yang tadi malam ini Mesti diangkat Waktunya ada beban lagi Yang besar Namanya itu Kemarahan Gitu loh Masih ada yang ngempel Dan ini susah Perlu minyak Nah saudaraku Ayat yang kedua Dikatakan Seperti minyak Yang baik Di atas kepala Kepala ini artinya Imam besar Imam besar Harun Imam itu harus diurapi Nah Masuk di Meleleh Kejanggut Harun itu janggutan Meleleh gini Terus apa Yang meleleh Kejanggut Harun Dan ke leher Jubahnya Bukan Dan jubahnya turun Bukan Hati-hati Saya bilang Ayatnya Tidak ada jubah Turun Dimana Yang meleleh Kejanggut Harun Dan ke leher Apa Jubahnya Jadi kalau setiap kali kita nganyi lagu itu pas Langsung berhenti Ini penting Minyak itu meleleh Dari kepala Imam besar kita Yaitu Yesus Kristus Kata Ibrani 4 Maka itu minyak Ngalir terus Sampai ke leher Jubah Nah artinya apa Kita ini tubuh Kristus Dari kepala Kereja Itulah Yesus Kepala Kereja Masuk Mengalir Sampai ke tubuhnya Metes Teruah biasa Amen Ayat 3 Terusin Baca Seperti embun Gunung Hermon Yang turun ke atas gunung-gunung Sion Ini loh Minyak urapan ini Enggak taunya Mendatangkan kesegaran Seperti embun Seger Jadi kalau orang Diorapi Tuhan itu ya Seger sekali Gitu loh Jadi kalau saya penuh dengan urapan Tuhan Segar Menyalah Semangat Gitu Enggak bangun pagi Ya minggu lagi Enggak gitu Retret lagi Enggak gitu Nyanyi lagi Gitu Pokoknya Begitu Paling-paling Saya lihat Buahnya orang yang seperti itu Kenapa Karena dia enggak seger lagi Gitu Seperti embun Gunung Hermon Yang keturun ke atas gunung-gunung Sion Sebab Ini yang bagus Kesana Kemana Ya kesana Mana sahabannya itu Kesanalah Tuhan Memeritakan berkat Artinya Di tempat urapan Turun Disitu berkat Berkat Kalau ada urapan Itu pasti ada hubungannya Sama berkat Haleluya Amin Dikatakan sana Tuhan memerintahkan berkat Berkat itu diperintah sama Tuhan Datang kesana Ini rumah tangga Diurapi Ini rumah tangga Sudah ada minyaknya Sekarang berkat mengalir Dan kehidupan Untuk selama-lamanya Amin Kehidupan disini Sudah aku Ini bukan sekedar Hidup yang kita bayangkan Kehidupan disini Artinya gini Yang selama ini Tidak ada Muncul Yang selama ini Macet Tanaman Tidak tumbuh Muncul Kehidupan mulai keluar lagi Semua tunas-tunas Baru muncul Amin Pelayanan baru Jiwa-jiwa baru Duit-duit baru Haleluya Muncul apa Amin Beri tepuk tangan dulu Bagi alamu yang luar biasa Itu Kalau minyak itu turun Kembali Yese 32 E15 Disatakan Sampai dicurahkan Kepada kita Roh Yang dari atas Maka padang gurun Maka yang gak ada Maka yang macet Yang mati Yang mandul Waduh kata kitab Yese saya Biarlah yang mandul Dikatakan Bersorak sorela Orang kalau sudah Ngalami urapan Tuhan Walaupun masih mandul Walaupun belum lihat hasilnya Tapi percaya Maring ini meteng Maring ini Apa? Hamil Mari habis ini saya Mengandung Amin Aku akan melahirkan Perkara besar Di dalam iman Di dalam kekristenan Laki-laki bisa hamil semua Amin Jadi dalam dunia rohani itu Laki-perempuan semua bisa hamil Hamil perkara-perkara besar dari Tuhan Coba semua pegang perut dulu Mulai meteng ini Haleluya Coba-coba bilang sama sebelahmu Pegang dulu perutmu pegang Ada perkara besar Wusing lucu-lucu Yang manis-manis Yang bagus-bagus Amin Akan lahir perkara besar Amin Gereja Tuhan akan nyata Beri tepuk tangan bagi rajamu Wuh dasyat banget ya Terus Kalau saya lihat ini Maka sampai Jangan pada kita roh dari atas Maka padang gurun Akan menjadi kebun buah-buahan Jadi apa? Kebun buah-buahan Kebun buah-buahan Kalau seorangnya pergi ke Batu Malang dulu ya Itu kalau kebun buah-buahan Seger daerah situ Waduh senang Waduh luar biasa Satu kali Maksud saya Waktu saya dipenuhi roh kudus Itu bukan waktu di kebaktian Jadi Zaman itu saya gak diajarin Saya senang kemarin itu Kemarin apa tadi pagi ya Pak Lukas maju ke depan Menjelaskan Nah saya juga gak ngerti Surah-surah Siapa yang mau timah Bapak di santau kudus Maju Saya maju Terus olah Lalu gak ngerti apa-apa Itu Yang lain Bapak di santau kudus Waduh Surah-surah Menang Waduh luar biasa nih Tapi saya gak ngerti apa-apa Gitu Wabeng wangis Langis Wakak Bapak 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 Iyo kok kabeng ini Ada apa Saya bilang Saya gak ngerti apa ini semua Saya angkat tangan Waduh Gak ada apa-apa Gitu Terus saya pulang Ke kamar saya Kayak retret gini Saya balik itu dengan hati gini Pertama saya bilang gini Ini kayak orang-orang disini Orang-orangnya Melankolis Gitu Sembayang ini nangis Gak meternak Gak Gak Yang kedua saya bilang apa Drama 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 Supaya pendetannya senang Drama Drama Itu pikiran saya Terus yang ketiga Saya berpikir apa Tuhan kayaknya gak cinta saya Orang lain ditemui Aku gak ditemui Saudara itu dihati Malam Kami tidur Nah di Indonesia itu Kalau retret kan ada tempat tidur Yang stable bed Yang double gitu ya Nah saya tidur di atas Teman saya di bawah Saya tidur Saya sembahyang Saya bilang Tuhan Saya pengen loh Sebenarnya saya bahasa Ruh juga Saya pengen Tuhan Terus saya bilang gini Tapi saya gak mau yang aneh-aneh Gitu Udah Terus saya tidur Saya tidur Pas saya tidur Mimpi Saya dibawa ke satu taman Taman Itu kebun Itu namanya rumput Ijunya itu seger mengkilat Wih Saya lihat bagus banget Saya jalan Seger udaranya bersih Ini kebun buah-buahan Banyak buah Tiba-tiba Saya terarah ke satu buah Pohon gitu Yang begitu lebat Di tengah-tengah Dari taman itu Saya lihat Terus saya ada yang rasa Maksud saya dalam mimpi itu Saya rasa ada orang yang tuntun saya Saya maju ke tengah Sampai di tengah Wah anggurnya gede Saya kaget Buah anggur kan modelnya melenduk-melenduk Melenduk gitu Uh besar Saya deketin Oh ini baru bertobat Saya lihat Waktu saya lihat Anggur itu tertulis Kasih Suka cita Damai sejahtera Paling pocok bawah ini Penguasaan diri Apa ini Cuma ada suara Makanlah Makan 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 Engkau akan puas Makan Engkau akan segar Makanlah sekarang Saya makan Waktu saya makan Saya makan Wih seneng Tambah saya makan Tambah menyala Wah seneng Makan lagi Makan lagi Makan lagi Gak taunya saya dibangunin Tentang teman saya Lagi-lagi enak makan Di tangan ini Dibangunkan Victor 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 Ada apa Victor Saya pikir Ada apa Saya juga gak ngerti Ada apa Ada apa Ada apa Terus saya ini Mau ngomong Saya itu mimpi Teman saya tanya Ya sabar Ada apa Saya mau ngomong lagi Gak bisa Gak bisa Gak mandek Setengah tiga pagi Sampai setengah tujuh Ngunut terus Ini dikawi-kawi Ini kalau saya dulu bilang Ini dibuat-buat Itu saya dulu Suka ngina orang Kayak gitu Saya dulu kalau lihat orang Ngerba keluar Kayak ini dibuat-buat Melankolis Ini melankolis Bener Saya sekarang Masuk saya itu Saya mau cerita Saya itu dibawa ke taman Terus saya itu Mau makan buah Buahnya enak Mau ngomong itu Itu keluarnya Tuhan gitu Diajar aku sama Tuhan Ngerasa Bener Tapi aneh ya Tiap kali saya ngomong Kayak gitu Itu hati itu puasnya Luar biasa Puas Bener-bener Gitu Haleluya Amin Kalau boleh Sampai saya bilang Sama Tuhan Kalau boleh Sepanjang umurku Ngerus Seneng aku Kalau dulu Saya anggap dia gila Saya anggap ini Orang puara-pura Tapi saya ngalami Dewek Waduh Seneng Kayak ini Kebun buah-buahan Segar Sudah bisa saya bayangkan Terlalu hebat Terlalu hebat Kalau pengurapan jalan Kok akan lihat Mucijat Mucijat Kok lihat perkara-perkara besar Kok merasa Pokoknya Tidak bisa bayangkan Betapa hebatnya Allah beserta kita Amin Bahkan Kalau engkau sudah diurapi Kok kayak ngalami Kebun buah-buahan Akan dibuat Seperti bahasa Indonesia Sudah susah Terjemahnya Langsung dianggap Hutan Ini terjemahan Ini terjemahan Sulit Di kitab lain juga Menuliskannya yang sama Ini dianggap Hutan Maksudnya gini Saking lebatnya Saking tumbuhnya cepat Saking banyaknya buah Begitu besarnya Pohon-pohon Yang begitu hebat Saudara Saya mau bilang Sampai padang gurunya Tidak kelihatan sama sekali Itu maksudnya Kau gak bisa bayangkan Dulu yang seringkali Kau putus asa Yang dulu gampang males Yang dulu kecewa Yang dulu gak pernah lihat Mujijat Tiba-tiba Kau lihat perkara-perkara ajaib Perkara-perkara yang luar biasa Kau bilang Aku mau melayani Tuhan Aku mau sedia Aku mau jadi alat Tuhan yang luar biasa Amin Dan itu yang luar biasa Dan waktu saya baca ini Saya bilang Tuhan luar biasa Amin Terus saudaraku Waktu saya baca selanjutnya Saya hubungkan ini dengan Yohanes 7 Yohanes 7,38 Mari kita lihat sama-sama Yohanes 7,38 berkata Sebelum kita akan berdoa Tadi saya singgung juga hal ini Kepada salah satu ibu Untuk menjelaskan Yohanes 7,38 berkata Barang siapa Percaya kepadaku Dalam bahasa Inggris Yesaya 3,2,15 Sampai dicurahkan Roh dari atas Itu bahasanya kita Dalam bahasa Inggris itu Terjemahnya lebih bagus Pour out Dia keluar Nah ini Barang siapa percaya Kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari dalam hatinya Halo Dari dalam apa Hatinya Mengalir apa Aliran 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 Hidup Jadi kalau kau percaya Kepada Yesus Kalau kau percaya Pada firman Tuhan Eh denger Pengurapan Tuhan Atau roh kudus Akan bekerja Dalam diri saudara Itu Bukan tergantung Siapa yang numpangi tangan Gitu Halo Kalau sudah pengurapan Gitu Ketok ini lebih mantap Ini orang baru Jangan Itu dari ini Dari Barang siapa percaya padaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam Hatimu Orang siapapun Yang mendoakan saudara Itu cuma menolong saudara Tetapi Imanmu Kepada Tuhan Iman itu Timbul dari pendengaran firman Jadi karena kau percaya pada firman Tuhan Dari dalammu Langsung Lihat sebelah Hatimu akan terjadi perkata Lihat-lihat dulu sebelahnya Aku sudah lihat hatimu Aku sudah lihat hatimu Hati yang percaya kepada Tuhan Amen Oke beri tepuk tangan dulu Bagi rajamu yang luar biasa Saudara ini penting Kalau kau percaya Kalau kau percaya dari dalam hatimu Langsung mengalir Aliran air hidup Amen Yang macet hidup lagi Yang mati hidup kembali Terus seperti itu Kau gak bikin apa-apa Kau hanya percaya pada firman Tuhan Mari kita lihat Galatia 3 14 Mengatakan demikian Galatia 3 14 berkata Haleluya Jadi waktu nanti Kau didoakan Kau punya iman Dari dalammu mengalir Galatia 3 14 Yesus Kristus Sama-sama Satu Dua ketiga Yesus Kristus Telah membuat ini Supaya Di dalam dia Berkat apa Abraham sampai Kepada bangsa-bangsa lain Sehingga Oleh iman Kita Memperoleh apa Se-a Roh yang telah Dijanjikan itu Oleh iman Kau gak perlu bikin apa-apa Yang bikin itu Kristus Engkau tinggal percaya Percaya Yohannes 738 Dari dalam hatimu Mengalir Kerajak 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 Ames Aku Nah Saudara tinggal di hotel Holiday Inn Di Retreat ini Saudara percaya Bahwa Setiap kali Saudara membuka keran Pasti air keluar Ada disini yang tadi masuk Sebelum cuci tangan Ngambil Sendok Atau apa Dikenteng dulu Ada airnya gak ya Tong 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 Bukan begitu Saudara tinggal buka aja Cek Keran Langsung air keluar Engkau begitu percaya Seperti itu juga Kalau engkau percaya Dari dalammu Engkau tinggal bahasa Roh Karena roh itu Di dalammu Amin Engkau tinggal bilang Aku percaya Tuhan Aku sembang kau Langsung Saudaraku Langsung keluar Haleluya Haleluya Amin Ayo beri tepuk tangan dulu Bagi alammu yang luar biasa Buat saudara Yang didoakan Untuk bahasa roh Dan belum mengalir Hari ini katakan Aku percaya Roh Tuhan bekerja Dan aku akan berbahasa roh Dengan leluasa Amin Nah Selanjutnya Seringkali Ada hal-hal Bagi orang yang pertama kali Didoakan bahasa roh Seringkali berpikir gini Yang pertama Ini bener apa salah Halo Ini dondong apa Salah Saya mau bilang sama saudara Tidak usah pikir itu Mari kita lihat dulu 1 Korintus 14 Mengatakan begini Sebelum kita berdoa Masih ada waktu sedikit 1 Korintus 14 Mengatakan Haleluya Ayat yang kedua 1 Korintus 14 Ayat yang kedua Segera saja Oke 1, 2, 3 Siapa yang berkata-kata Dengan bahasa roh Apa Tidak berkata-kata Kepada siapa Manusia Tetapi kepada Allah Terus Sebab tidak ada seorang pun Yang mengerti Bahasanya Oleh roh Ia mengucapkan Hal-hal Yang rahasia Jadi please Kalau kau mau bahasa roh Saudara gak usah pikirin orang lain Kau gak usah pikir Ini bener apa salah Tidak perlu Karena orang lain juga gak ngerti Halo Amen Kau gak usah malu juga Kau gak usah bilang Bener gak ya Gak usah Roh Allah itu akan bekerja Saudara Waktu saya bahasa roh seperti itu Saya pikir Saya timbul iman Tapi gak ada hamba Terus langsung Habis itu Saya bersih-bersih Ikut season Jadi saya gak ngalami Yang seperti Ditegukan oleh hamba Tuhan Saudara Saya ragu Sampai Satu kali Saya melayani Di Kalimantan Tahun 82 Kalau sudah ngomong 82 Tidak usah tanya umur Itu pelayanan saya Dan waktu saya masuk Dalam pelayanan itu Karena 85 Saya sudah di Belanda 82 itu Saya mau bilang Waktu saya sampai Di Kalimantan Malam Baru masuk Saya harus ngajar Di Bible Study Dari Youth for Christ Waktu saya ngajar Di sana Saudara Tentang kuasa Allah Saudara mereka tanya Tentang bahasa roh Saya jelaskan semuanya Terus pulang Karena saya gak berani paksa Karena mereka ini Bukan orang karismatik Bukan orang pentekos Dan orang-orang yang mau tahu saja Jadi saya sampai ini itu Nanti saya bilang Kita lanjutkan lagi Kalau kalian sudah Laper, rindu, ngomong Saudara kami pulang Pulang Saudara tahu dulu Tahun segitu Balik papan Masih sepil Saudara saya jalan kaki Dari tempat dimana saya ngajar Ke rumah saya tinggal Saudara Disitu ada rumah sakit Saya lewat depan rumah sakit itu Pas saya lewat rumah sakit Disitu ada bapak lagi bingung Waduh Waduh gitu Nah bapak yang lagi bingung ini Gak taunya kenal sama orang yang nganter saya Dia lihat Hei katanya Kamu kok ada disini Terus dia bilang Oh iya ini ada Mbak Tuhan Dari Surabaya Baru ngajar Oh bagus sekali Kamu kok bingung kenapa Istriku gawat Sudah dari siang Kekurangan darah Setelah melahirkan Kekurangan darah Dan ini gawat sekali Dia udah biru Dan yang bisa tolong Saudaraku Apa yang terjadi Malam itu Sekitar setengah 12 malam Apa yang terjadi Orang ini bilang gini Ini teman saya Kamu mau gak didoain Oleh Mbak Tuhan ini Oh iya boleh aja Dimana Masuk ke kamar Di ICU ICU zaman dulu ya Itu artinya Rodok rumayan Misah dari yang lain Bersihnya sih enggak Terus saya masuk Waktu saya masuk Saya lihat Ibu itu udah biru Ini infus Sudah berhenti Saudaraku Saya gak bisa ngomong apa-apa Saya lihat Udah pucet Wah Saya bilang Apa yang terjadi Saya bilang Mari kita berdoa Waktu saya bilang Mari kita berdoa Kita tutup mata Rodok Tuhan bicara Demikian juga roh Membantu kita Dalam gelemahan kita Karena kita Kata pada manusia Yang membangun nasihat Oh kalau gitu Tadi ayat 4 4 ya Ayat 4 nya Berikutnya lagi Iya Siapa yang berkata-kata Ngapas Tuhan Ia membangun Apa Dirinya sendiri Jadi saya ngomong Bahasa Ruh Saya bangun Saya nyembah Saya nyembah Saya nyembah Persis abis Saya nyembah Sampai rasanya full Saudara Tahu apa yang terjadi Saya bisa timbul iman Dan berkata Ibu Sembuh engkau Dalam nama Yesus Amen Saya salami bapaknya Saya keluar Saudara gue kami keluar Habis basur kenceng-kenceng nih Ini orang bingung semua Kan bukan karismatik Yang basur cuma saya Mereka bingung juga Yang nganterin saya ini Udah ayo kita keluar Saya bilang Keluar Pas saya keluar Saudara gue Tidak taunya di bagian sal Itu beberapa orang yang sakit Tidak taunya denger Karena saya doa Mereka bilang Papa Sini pak Doakan pak Ini Ini Keponakan saya pak Sakit keras pak Tolong Tolong Yaudah Ayu sembahyang Tuhan kok caham Kan disalkan banyak orang Kabarnya rame-rame Caham 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 Yang sebelahnya Melihat saya 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 juga doain Saya dateng Kamar satu lagi Ke tempat tidur lain Tuhan jangan malah Kau mau ngejamah Tuhan Kau mau ngasih dia Saya lihat sebelahnya Dia sambil merem-merem Buka-buka mata Mungkin masih ngantuk Bisa pak Terus dia lihat Bapak Boleh doakan saya juga Boleh-boleh Saya sebayang lagi Saudara Orang yang saya doakan Ibu yang tadi pendaraan Itu saat itu juga sembuh Amen Ajaib Nah ceritanya begini Jadi waktu dia Dijamat Tuhan begitu Dia rasa kuasa Allah turun Dia langsung rasa sehat Dia buka mata Terus dia bilang Pak Saya sehat pak Oh ya Sehat Saya sehat pak Udah gak usah pakai infus pak Terus dia bilang gini Tadi ada siapa disini Saya dengar tadi ada orang Kayak nganyi Kayak ngomong Saya gak ngerti apa Tapi saya lihat pak Itu langit terbuka Langit terbuka Robek gitu Terus saya lihat kabel itu turun Semakin orang gak tau siapa Tadi itu Ngomong apa saya Saya lihat kabelnya kenceng pak Nempel di daya saya Terus waktu nempel disini Nyetrum Sampai di kaki Ah orang itu bilang Sembuh kamu ibu Dalam nama Yesus Amen Saya langsung seger pak Cuma ketenggengen Katanya gitu Terkesimak Kagum Terus dia bilang gini Pak itu tadi siapa Oh ya itu tadi ada mbak Tuhan Temennya pak Jimmy Oh dia disini doakan Dimana dia sekarang pak Oh ya sudah pulang Barusan saja Pak kejar dia pak Kejar Jadi si suami itu keluar Dari pintu Langsung lari Sampai pinggir jalan Melihatin Kok gak ada orang Kok sepi Padahal saya masuk sal Nah masuk sal Sembayangnya kan pelan-pelan Jadi Dia lari ke pintu luar Dipikir Saya sudah keluar Belum Saya masuk ke kamar kesalnya itu Saya doain terus satu-satu-satu Saudara Apa yang terjadi besoknya Saya dipanggil Karena mereka tahu rumahnya pak Jimmy ini Saya dipanggil Suruh ke rumah sakit Dan ibu itu cerita semuanya Terus dia tanya Kok bisa bapak tau-tau ilang Bukan ilang Saya masuk kamar sebelah Dan dia bilang Pak lihat saya sembuh Karena Tuhan mencama hidup saya Amen Perkara besar terjadi Amen Dan itulah yang meneguhkan saya Tentang bahasa roh yang saya ucapkan Langsung saya yakin Bahwa apa yang saya ucapkan Pengalaman saya waktu berbahasa roh Gak taunya itu datangnya dari Tuhan Ada kuasa yang bekerja Bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit Amen Dengar Kalau roh kudus menang engkau Engkau akan pergi dan jadi berkat Engkau akan memberitakan Injil Dan membuktikan Injil itu adalah kuasa Allah Amen Haleluya Dan ini yang saya mau bagi pak saudara Amen Jadi enggak usah ragu Yang terakhir ya Kalau saudara mau bahasa roh Kok harus berhenti bahasa akalnya Gitu Halo Saya enggak bisa Mau ngomong bahasa Indonesia Dalam waktu yang sama Ngomong bahasa Inggris Enggak bisa Saya mau makan I want to eat Itu mesti sitok-sitok Enggak bisa barengan Kemurutuk Enggak bisa Apa keurutuk Bersamaan Enggak bisa Enggak bisa Saya mesti tentuin Aku mau makan I want to eat Enggak bisa Dua-dua Enggak bisa Bahasa roh juga gitu Kalau mau ngomong bahasa roh Bahasa akalnya Stop dulu Stop ya Terus bahasa roh Gitu Kalau mau bahasa akal Bahasa rohnya suruh berhenti Stop ya Ngomong Gitu Dan orang yang dipenuhi roh kudus Bukan kesurupan Orang kesurupan Itu namanya dirasuk setan Kalau dipenuhi roh kudus Dia sadar Sadar Sudah bahasa roh itu sadar Tapi gak bisa Nguasai mulutnya aja Tapi sadar semua Yang sudah dipenuhi roh kudus Sadar semuanya Sadar Tapi gak bisa nguasai Halo Amen Gitu Nah Jadi waktu Enggak bahasa roh Jangan ragu 1 Korintus 14 bilang Saya akhiri 14-15 Dan kita siapkan diri Kita langsung Minta Urapan yang baru Menyegarkan Semua padang gurun Semua berubah Menjadi hal-hal yang luar biasa Oke 1 Korintus 14 14-15 Mengatakan demikian 14 1 Korintus 14 Ayat 14-15 Dua ayat ini 14 dulu Ya Sama-sama ya langsungnya 1, 2, 3 Sebab jika aku berdoa Dengan bahasa roh Maka Rohkulah yang berdoa Tetapi Akal budiku Tidak turut berdoa 15 Jadi Apakah yang harusku buat Aku akan berdoa Dengan rohku Tapi aku akan berdoa Juga dengan apa Akal budiku Aku akan menyanyi Dan memuji dengan rohku Tetapi Aku akan menyanyi Dan memuji juga Dengan apa Akal budiku Jadi kita bisa nyanyi Dalam roh Bisa nyanyi Dalam akal Bisa berdoa Dalam roh Bisa berdoa Pake akal Amen Dan ini yang luar biasa Amen Soku Izinkan Urapan Tuhan kembali Kisah Rasul 4 dikatakan Mereka minta kembali Dan saat itu juga Mereka diurapi Tuhan kembali Sampai tempat Dimana mereka berimpun Goyang Wih Itu beberapa kali kami alami Di Delft Di gereja kami Kami pernah alami Goyangnya ini Laki sembuh Yang Bahasa roh Semua goyang Kira yang gempa bumi Cekalan semua Wih 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 Seperti Goyang semua Saya mau bilang semua saudara Izinkan roh Tuhan bekerja Amen Dia akan gerakkan semua Yang macet Yang tandus Berubah semuanya Jadi maju Hidup Bergerak Menyala Segar Amen Ayo yang percaya Beri tepuk tangan dulu Bagi alamu yang luar biasa Haleluya Luar biasa Ayo Bapak Tuhan Kita akan berdoa Untuk tempo musik juga Ayo kita berdiri Kita minta Tuhan Minyak yang baru dicurahkan Di tengah kita Amen Yang tadi sudah doakan Bahasa roh Kau mulai mengerti sekarang Jangan malu untuk berkata-kata Jangan takut Karena Yesus sudah buat Itu buat saudara Kau yang belum dipenuhi roh kudus Kau bilang Aku tahu Sekarang aku percaya pada Kristus Kristus melakukannya Buat saya Dan saya akan berbahasa roh Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton